Kuchiyose, Boiragama Oke, Kashin Koji akhirnya sekarang ini sudah turun gunung guys Nah, akhirnya di episode 186 ini, peperangan sengit melawan Aokirigakure menemui titik akhirnya Ya, meskipun di awal Konoha Maruto sempat pingsan karena menyelamatkan Boruto Cerita ini ternyata Aokirigakure malah terkejut jika Kashin Koji itu sudah berada di atas sana dan sedang mengamatinya Lalu, dia menggunakan Kuchiyose sambil mengenalkan diri Watashiwa Kashin Koji Hajimaste Uzumaki Boruto Oke, kita intro dulu Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kejadian seru dalam pertempuran puncak Aokirigakure ini Sampai munculnya Kashin Koji dengan Kuchiyose andalanya Boiragama Nah, adegan kali ini langsung full dengan pertempuran besar-besaran melawan Aokirigakure ini Dimana Konoha Maruto telah merencanakan strateginya yang dijalankan oleh para anggotanya Mitsuki sebagai orang pertama yang menyerang Aokirigakure dengan teknik andalanya Raiton Hebe Mikazuchi Namun kecepatan Mitsuki itu belum bisa mengimbangi Ao Nah, namun ternyata disini itu hanyalah sebuah pengalingan semata Karena Konoha Maruto menggunakan teknik katon dari udara tersebut untuk mendesak Ao Ya, meskipun menguras cakranya sendiri Disini itu terjadi kerjasama yang mengingatkan kita dengan Urochimaru serta Sarutobi dahulu Namun sekarang ini penerusnya adalah Mitsuki serta Konoha Maruto Sensei Setelah itu, Sarada ini melanjutkan dengan beberapa pukulan dan kekuatan fisiknya Namun ternyata Ao itu menggunakan Kage Bunshin dan mengelabui Uchiha Sarada Dan kami pikir pertempuran ini awalnya adalah Taijutsu dengan Saints Ninja Dan ternyata ini memang benar sekali Dengan ada adegan menarik dimana Sarada ini menggunakan fisik dan katon miliknya Sampai akhirnya, kejadian ini berakhir dengan 3 orang yang menyerang secara bersamaan Nah kami pikir nih, musik yang mendukung itu membuat suasana itu terlihat sangat epic dan sedikit lebih menyeramkan Tapi seperti biasanya, sebagai mantan pengawal Kage dan seorang ninja veteran Ao itu sudah sangat menganalisa pertarungan tersebut Jika yang menjadi peran kuncinya itu adalah Boruto yang sampai sekarang ini belum terlihat Dengan kata lain, ini semua hanyalah pengalian semata Saat ini, Ao itu sudah memprediksi semua itu Dan melihat ketiga orang ini hanya mendesaknya Untuk melancarkan rencana pamungkas dari serangan titip buta yang tidak bisa dilihat oleh Ao Dan ternyata tebakan Ao sebagai seorang ninja veteran itu tepat sekali Boruto disini berhasil dihadang serangannya Bahkan ada momen dimana Boruto sampai tertusuk pedang chakra itu Tapi ya ini hanyalah akal-akalan dari Boruto Itu semua adalah Kage Bunshin Boruto menggunakan itu hanya untuk Ao memegang light sabernya Karena pedang itu belum sempurna dan menyerap chakra itu sungguh sangat kuat Dan seperti rencana Boruto Ao memang melakukan hal yang benar dari analisisnya Tapi tidak secara sempurna Pedang itu menyedot kemampuan Ao Sampai pada akhirnya ia membuang pedang tersebut dan kehilangan tenaganya Nah disini yang menarik Ada adu senjata antara Ao ini dan Boruto Namun pertempuran itu menjadi menarik lagi buat Boruto Karena berhasil mendesak Ao menggunakan Rasinggan Ya disaat itu terlihat seperti Ao itu terpentaf sebagai seorang shinobi veteran Dan kami pikir ini sangat memalukan sih Kalah dengan seorang genin di era Boruto saat ini Tapi Ao tidak berhenti sampai disitu Karena ia masih menyempunyikan sebuah rencananya Dan ada suatu momen dimana secara diam-diam Ao itu menggunakan senjata baru bernama Drone Cermin Dan tiba-tiba ledangan itu terjadi Namun beruntunglah Konohamaru itu menyadari Boruto selamat tapi sebagai korbannya Konohamaru harus pingsan disana Hmm insting ninja elite memang istimewa ya Sebagai pengorbanannya adalah sesuatu yang sudah diharuskan oleh seorang guru kepada muridnya Kami pikir itu sesuatu yang normal Seperti yang kita tahu Drone Cermin ini bisa menyerang target dari jarak jauh sekalipun Ini seperti hujan bom dari atas langit Dan sejak awal sudah terlihat dimana Ao ini masih memiliki sisi sebagai seorang shinobi Ya bahkan terus dipervokasi Boruto dalam kejadian itu Nah pertempuran Boruto melawan Ao ini akhirnya menjadi-jadi setelah ledakan-ledakan drone cermin itu Bahkan nih sempat membuat Boruto menggunakan kombinasi suriken Rasinggan atau bahkan dengan Kage Bunshin seperti biasanya Nah kita malah ngeri sendiri nih Lihat Boruto lompat di udara kesana kemari dengan pijakan drone cermin itu Dalam momen ini Boruto ini menggunakan teknik elemen air sweeton bernama Hato Dan seperti yang kita duga ini cuma sampah bagi seorang ninja level jounin Kirigakure Yang mahir dalam sweeton seperti Ao tersebut Nah sebenarnya nih ada alasan kenapa Ao ini tidak ingin kembali ke desainnya Kirigakure Karena saat ini dirinya itu merasa tidak bisa lagi menjadi seorang ninja Dan benar-benar sudah mati sebagai seorang shinobi Tubuhnya saat ini adalah science ninja Namun Kara memberikan kekuatan dan arti hidup kepada Ao Nah yang menarik nih saat flashback itu Yang menyelamatkannya itu ternyata adalah Victor Tapi jika diperhatikan lagi di belakang Victor itu ada Kasin Koji Nah pertarungan sengit itu memang membuat Boruto itu bekerja keras untuk menghadapi Ao Kara ini Bahkan Sarada sampai tergerak membantu saat Boruto tercekik lehernya Tapi masalahnya Mitsuki dengan tangan karanya itu menyeretnya kembali Dan tidak seperti Mitsuki yang tenang dan tahu jika itu sebuah trick Sarada ini tidak tenang seperti biasanya Jadi kami pikir disini itu sudah jelas ya Bahwa di antara tim 7 Mitsuki adalah yang paling memiliki ketenangan luar biasa dibandingkan dua rekannya Sarada serta Boruto Lalu Kage Bunshin Ya Boruto memakai alat itu untuk menggunakan Kawarimi Dan tiba-tiba saja nih Ia muncul di belakang Ao dan Rasengan Ao saat itu terkena dampak serangan Rasengan itu Hingga terpental jauh di reruntuhan bangunan tersebut Nah disinilah Ao itu sudah kalah Bahkan tubuhnya itu tidak bisa bangun lagi Tetapi dirinya itu masih hidup Nah disini sempat ada adegan yang menyuruh Boruto itu menyerang dan membunuhnya Sebagai balas mendam dari kematian Mugino Namun pada akhirnya Boruto ini tidak bisa melakukannya Karena menurutnya dengan obeng tersebut Ao bisa memperbaiki tangan itu dan kakinya seperti sedia kalah Hmm kami pikir ini sungguh rasa belas kasihan yang dilakukan seperti ayahnya Shihokage ketujuh dahulu Lalu pertanyaannya apakah pertarungan ini berakhir? Ya sementara iya Sampai tibalah seorang di atas tersebut menggunakan jubah yang mengejutkan Aokara Dia adalah Kasin Koji Ya pria yang selama ini kita nantikan aksinya dalam duel di animenya Karena dalam kemunculannya di chapternya dahulu selalu rame dan dinantikan Karena rasa penasaran orang-orang terhadap dirinya tersebut Apalagi nih Ia ini pengguna teknik seperti Jiraya Sani Dan kami pikir 90% mirip Jiraya Sensei Bahkan nih Ia juga pengguna Kuchiyose Katak Lalu di cerita 186 ini Kasin Koji ini menggunakan teknik pemanggilan tersebut Namanya adalah Kuchiyose Boiragama Nah ledakan muncul dari atas bangunan itu dan cerita selesai Jadi sedikit kita ngebahas ke depan Kemunculan Kasin Koji ini bahkan membuat Aok gugur dalam aksinya nanti Dan tim 7 kembali berhadapan dengan lawan yang jauh lebih sulit lagi dan lebih kuat lagi daripada Aok sendiri Kasin Koji yang kita tahu memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi akan mengejutkan Boruto serta Konohamaru dan tentunya adalah tim 7 Kita disini jadi gak sabar hal seperti apa yang akan ditunjukkan Konohamaru ketika melihat pengguna Rasengan selain dirinya Boruto dan Shihokai ketujuh saat ini Nah cerita akan semakin menarik lagi ketika mereka akan bertanya Siapa kau? Lalu Kasin Koji akan menjawabnya seperti ini dengan tenang Kiri Gakuri no out telah gagal dalam jalan kami sih Aku Kasin Koji senang berkenalan denganmu Uzumaki Boruto Wah ini pasti bakalan badass dan epic lagi sih Karena setelah itu Konohamaru itu akan langsung diserang habis-habisan oleh si pengguna topeng itu Dan tentunya dirinya dibakar dengan teknik apinya Zan Maino Shinka Oke cerita kedepannya bakalan lebih sengit lagi Karena di episode 187 nanti ada cerita mengenai bangkitnya segel karma yang tertidur dalam diri Uzumaki Boruto Dan kami pikir nih Kasin Koji yang menyaksikan semua itu akan tersadar Jika putra Hukagi ini adalah orang yang telah mengalahkan si Otsutsuki Momosiki Sekarang ini di pertempuran melawan Ao Kasin Koji itu ternyata sudah mengawasinya sedari tadi Sampai di suatu titik Ao sudah kalah maka ia harus bergerak kembali Dan seperti ekspektasi banyak orang soal siapa nama kata Kasin Koji ini Disini sudah terjawab semua Namanya adalah Kuchiyose Boiragama So guys jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai cerita di 186 ini Dan akhirnya kemunculan Kasin Koji dengan kata kandalannya Boiragama Jangan lupa kesejaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari setiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!